Hai guys, Assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku ya jadi di video kali ini aku mau ambil kacamata anakku yang sudah jadi di optik melawai oke guys, saksikan keseruan aku hari ini ya, oke selamat datang di video selanjutnya tapi lama-lama enggak? yang penting tulisannya itu kebaca enggak? ini baca enggak? ini mau terlalu kecil malamnya aja masih bisa baca? itu apa? makanya masih bisa baca saat tuduh tapi yang lainnya enggak? oh ya masih bisa baca itu itunya enggak ditulisin itunya mas? minusnya berapa? silindernya berapa? online sekarang oh yang itu ya? yang dikirim email ya? yang dikirim email kan ada user ID sama password apa? ada user ID sama password ya bukan yang kayak struknya itu kan dikirim email belum dari struk ada dapet user ID sama password ya? aku belum cek email oke, kalau enggak ada download aja aplikasi optik melawai lalu masukin nombor HP yang kemarin nanti lupa password aja nanti dikasih baru? kasih baru, nanti login sama seperti yang saya pimpinkan nih di profile nanti ada kartu garansi dan situ ukurannya sama kartu garansinya ada di situ jadi udah enggak pakai kertas-kertas lagi ya? iya, soalnya biasanya kalau pakai kayak model KTM itu hilang maka teman-teman segalanya di coating dibuang ya? iya nah untuk masalah tadi ini kamu tadi setelin balikin lagi nih ini saya jelas nganggu kalau misalkan bahan yang masih kuat ini menggunakan pake tangi tapi ini kan udah dikencengi belum? ini mah udah dikencengi emang udah masanya kalau mau dibalikin bisa ya, cuma ada resikonya tuh, sampe nangkring sebelah nah itu nih, udah kayak apaan? pokoknya tadi saya dijin dulu kalau misalkan mau di setel ada resikonya oke, oke ini lensanya kemarin waktu dipajang mau dibawa atau dibuang? buang aja lah buang aja ya sampein aja ini tuh ganti cuci setel bisa dioptik melalui mana aja ya iya kalau mau bersihin itu harus dibasahin dulu lensanya yang dalam kondisi kering langsung dilap tuh dia kering-kering pakai tisu lagi kotor nih mau dibesihin di wastapl gak apa-apa itu dibakar mandi oh dicemplungin air aja iya, mau dibakar mandi dicemplungin goyang-goyangin biar debu yang nempel itu hilang larut sama airnya di wastapl dikucurin aja belakang langsung depan baru dilap pake tisu aja bisa atau lap bawa ada disini bisa hmm itu bagusnya setelah itu ini mah kering-kering yang penting yang ada dalam kondisi kering-kering ini nih langsung dihajar pake tisu itu yang bikin baret atau walaupun pake lap ini juga akan tetep baret karena debunya masih nempel ada itu gak cairan lensa yang apa pembersih dengan semperatan ada gak? jual gak? ada itu tuh tuh yang warna merah tuh yang warna merah yang kecil yang kecil aja biar bisa dibawa sekolah berapa itu? 55 ribu jadi kalo ngelap kaca mata tuh gak boleh kering harus dibasahin cepet-cepet tuh kak tapi aku kalo ngelap kaca mata kalo dari kamar mandi basah terus kaca matanya oh iya oke tuh tuh kak oh iya makasih ya mas makasih ya setelah ambil kaca mata ini aku sama anakku mau makan yang seger-seger dulu ya guys jadi ini aku mau ngebakso dulu sama anakku ini kakak kak st doang man kamu gak tau minumnya st apa tipe botol st2 yang dingin ikut kalian buang paham selamat menikmati alhamdulillah aku makannya udah habis dan anakku juga dan ini ST nya juga udah habis ya guys